Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh good morning everyone Hai bagaimana waifi tetangga masih aman kota masih lancar ya dan kondisi sehat semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya baik untuk pertemuan di hari yang sangat baik ini Pak guru akan menjelaskan tentang simple present tense sebelum kita memulai materi tentang simple present tense maka terlebih dahulu supaya dilancarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala marilah kita membaca basmala terlebih dahulu let's open our meeting by resetting basmala together bismillahirrahmanirrahim oke bagi kalian yang sedang dalam posisi rebahan silahkan cari posisi rebahan yang nyaman jangan lupa kenakan handsfree untuk kualitas suara yang lebih baik ya ya di slide yang pertama ini ada definisi simple present tense apa sih definisi dari simple present tense dulu kalian pernah mempelajari materi ini di SMP kelas delapan ya tapi mungkin kalian sudah lupa maka akan pegurung ingatkan kembali oke definisinya yaitu tensis yang menyatakan atau mengungkapkan kegiatan atau aktivitas yang sering kita lakukan sehari-hari seperti makan minum sekolah kerja olahraga dan aktivitas lainnya aktivitas rutin yang sering kita lakukan ya jadi tensis ini tensis yang membahas tentang aktivitas kita ya oke sampai sini paham ya untuk penjelasannya tentang definisi simple present tense selanjutnya kita lihat di slide selanjutnya oke di slide selanjutnya ini kita akan membahas tentang rumus simple present tense jadi simple present tense ini ada rumusnya ya yang pertama yaitu rumus kalimat verbal atau verbal sentence nah verbal sentence ini ini consist of three part ya dari tiga bagian yaitu positif negatif dan introgatif mari kita lihat yang positif terlebih dahulu ini rumusnya adalah subjek plus verb one lalu ditambah s atau es kenapa di dalam kurung karena tidak semua subjek perlu ditambah s atau es yang perlu ditambah s atau es itu ketika subjeknya he she it maka verb satunya ditambah s atau es tapi ketika subjeknya i you they we itu tak perlu ditambah s ataupun es sampai sini paham oke next di rumus selanjutnya yaitu bentuk negatif ya bentuk negatif ini rumusnya ini adalah subjek do das not verb one nah ini untuk penggunaannya kapankah kita bisa menggunakan do atau das itu ketika subjeknya menggunakan do yaitu ketika subjeknya i you they we itu pakainya do tapi ketika subjeknya he she it itu menggunakan das sampai sini paham oke setelah do das lalu not ya lalu verb satu next untuk rumus selanjutnya yaitu bentuk introgatif 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 itu apa itu kalimat tanya ya merumusnya adalah do or das plus subjek plus verb one gitu ya jadi ini ini untuk rumus kalimat verbalnya ya ada positive negative and introgatif oke lalu next ke rumus kalimat nominal atau nominal sentence bagaimanakah rumusnya ya ini juga sama ya consist of three part yaitu positive negative and introgatif kita lihat rumusnya yang pertama yaitu untuk bentuk positif ada subjek lalu to be to be itu terdiri dari is m r kapankah kita bisa menggunakan to be ini menggunanya kalau ketika subjeknya i maka menggunakan m ketika subjeknya i menggunakan m lalu ketika subjeknya he she it itu menggunakannya is ya pakai is bukan pakai m kalau m itu khusus untuk subjek i oke lalu kalau untuk r itu subjeknya adalah you they we untuk r subjeknya you they we oke r itu bentuknya jamak jamak itu lebih dari satu jadi pakainya you they we sampai sini paham ya lalu setelah to be itu ada adjective atau adverb atau noun di antara ketiga ini ya pokoknya rumusnya subject to be lalu adjective or adverb or noun and then kalimat bentuk negative bentuk negatifnya yaitu sama seperti tadi subject to be nah disini ada tambahan not ya misalnya i am not atau she is not atau they are not gitu ya oke ini untuk bentuk negative bentuk introgative yaitu to be ya to be lalu subjek lalu di antara tiga adjective adverb atau noun itu ya oke supaya lebih paham tentang rumus-rumus ini mari kita lihat di slide selanjutnya oke untuk yang pertama kita bahas tentang kalimat nominal dulu ya atau verbal sentence kita lihat tadi rumusnya apakah masih abal ya rumusnya yaitu subject verb 1 lalu s or es ya untuk negatifnya tadi sudah dijelaskan nah mari kita langsung aplikasikan ke dalam contoh ya rumus-rumus ini apabila tidak dijelaskan nanti akan bingung ya apabila tidak dikasih contoh ya makanya itu langsung saja kita aplikasikan ke dalam contoh example oke untuk kalimat bentuk positif rumus positif yaitu disini ada he studies english everyday he studies english everyday artinya apa dia laki-laki belajar bahasa inggris setiap hari dia laki-laki belajar bahasa inggris setiap hari disini kata study verb satunya berupa menjadi studies kenapa studies karena jika rumus does he she it maka verb satunya ditambah s atau es ya coba bagaimana kah untuk merubah menjadi negative jadi bunyinya gimana kita terapkan saja yang ada di rumus ini ya yaitu subject do does not lalu verb one ya disini karena he berarti memakainya does yes ya he does not study english everyday he does not study english everyday artinya dia laki-laki tidak belajar bahasa inggris setiap hari kenapa kok studies berupa menjadi study tidak pakai es lagi karena untuk tambahan es es hanya berlaku di kalimat positif untuk kalimat bentuk negatif dan interrogatif itu tidak berlaku jadi hanya berlaku di kalimat positif diingat ya oke bagaimana kah cara membuat bentuk negatif yaitu does ya kan disini rumusnya do atau does subjek menjadi does he study english everyday does he study english everyday artinya apakah dia laki-laki belajar bahasa inggris setiap hari jika iya maka dijawab yes he does ya apabila tidak berarti no he doesn't ataupun boleh no he does not seperti itu ya oke kita lihat di contoh yang lain ya ini continue kelanjutannya ya seperti tadi mari kita lihat oke untuk contoh yang kedua ini kalimat positifnya yaitu i drink coffee every morning apa apa i drink coffee every morning artinya aku minum kopi setiap pagi jadi kan ini aktivitas rutin ya ada yang minum susu ada yang minum teh nah ini pilihannya kopi aku minum kopi setiap pagi gitu ya coba ini menggunakan i berarti tanpa tambahan s atau es ya verb satunya ya karena bukan he atau she atau it oke jadi mari kita ubah ke dalam bentuk negatif berarti menjadi gimana menjadi kalau i pakainya dua pedas ayo ayo pakainya do ya berarti i do not drink coffee every morning together ayo bersama i do not drink coffee every morning aku tidak minum kopi setiap pagi oke lalu dirubah menjadi kalimat tanya yaitu bentuk intro yaitu pakainya dua pedas pakainya do 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 i drink coffee every morning apakah saya minum kopi setiap pagi jika iya maka dijawab yes i do tapi jika tidak misalnya kok minum meteh atau susu atau wedang jahe maka dijawabnya no i don ya tidak minum kopi setiap pagi oke jadi ini contoh untuk rumus kalimat verbal mari kita lihat di rumus kalimat nominal di slide selanjutnya ya selanjutnya adalah nominal sentence ya oke next nominal sentence atau kalimat nominal rumusnya masih ingat tidak tidak ini masih ada ya pak guru tampilkan kembali rumusnya supaya kalian ingat oke lalu sebelahnya sebelah kanan itu contohnya jadi biar gampang ya sebelah kiri rumus sebelah kanan contoh supaya tetap ingat ya oke ya disini bentuk positifnya yaitu he is a student he is a student artinya apa dia laki-laki adalah seorang siswa oke lalu bagaimana jika dirubah menjadi bentuk negatif berarti tinggal ditambah not ya nah he is not a student bersama he is not a student artinya dia laki-laki bukan seorang siswa oke lalu bagaimana jika dirubah menjadi kalimat tanya berarti to be-nya di depan to be-nya apa to be-nya yaitu is berarti is-nya di depan is he a student bersama is he a student artinya apakah dia laki-laki seorang siswa jika iya maka dijawab yes he is tapi jika tidak maka dijawab he is not atau he isn't gitu ya oke next nah ini ada rumus ada contoh yang kedua example yang kedua the second one yaitu ada bentuk positifnya i am a tailor i am a tailor aku adalah seorang penjahit ya nah disini pakai M berarti kalau dibentuk negatif menjadi i am not a tailor gitu ya aku bukan seorang penjahit kalau dirubah menjadi kalimat introgatif tinggal di taruh di depan to be-nya yaitu M am i a tailor am i a tailor apakah aku seorang penjahit jika iya dijawab yes i am atau jika tidak no i am not seperti itu ya oke sudah paham ya untuk penjelasannya ya rumusnya di kiri contohnya di sebelah kanan jadi tinggal di aplikasikan saja yang ada di rumus ke dalam contoh oke next ya thank you very much for your nice attention sekian untuk materi hari ini apabila kalian masih bingung silahkan kalian ulang lagi videonya jangan lupa terus belajar jangan pantang menyerah dan ingat tetap patuhi protokol kesehatan tetap pakai masker hindari berkerumun tetap stay at home dan selalu cuci tangan menggunakan sabun sekian dari pak guru untuk pertemuan hari ini kita lanjut lagi di pertemuan selanjutnya ya untuk materi ini sudah di share di addmodo ya dalam bentuk pdf jika kalian ingin mempelajarinya ada dua cara yaitu dalam bentuk pdf dan dalam bentuk video jika kalian ingin mempelajari sendiri bisa mendownload file pdfnya ataupun ingin latihan-latihan tinggal download file pdfnya lalu dicatat di buku catatan kalian apabila ingin mendengarkan penjelaskan dari pak guru melihat penjelasannya kalian bisa melihat video youtube ini ya jangan lupa like dan di subscribe ya supaya channel ini berkembang dan selalu menginspirasi kalian di pandemi yang masih ada ini ya semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa tata muka seperti biasa akhir bukalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih